Seperti orang tua Yesus menamikan nilai sama Yesus, kita perlu belajar untuk jadi cerdas. Cerdas gak bisa datang secara otomatik, cerdas datang dari belajar dan latihan. Iblis itu sekarang nyata, dia tidak lagi bekerja underground. Dia tidak lagi bekerja di dalam pub, di dalam tempat dugem, di dalam tempat-tempat nightclub. Dia mulai menunjukkan giginya di depan umum. Baru-baru ini, bulan April kemarin, dia adakan konferensi besar-besaran kekerjaan setan. Dan di Indonesia, kekerjaan setan juga lagi terus menjamur dan menjangkau banyak anak muda. Dan setiap kali orang bisa jangkau anak muda masuk kerja setan, dibayar ratusan ribu dan jutaan rupiah. Disodorkan semua hal-hal yang bersifat kedagingan, yang membuat banyak anak muda akhirnya tergiur dan terikat dan masuk kerja setan. Dia gak lagi underground hari-hari ini. Dia mulai keluar, menunjukkan giginya. Bulan Maret kemarin, di Brazil dibikin Mars of the Devil. Pesta Devil. Main arak-arakan dengan juba, dengan poster-poster devil. Wow. Kalau Anda gak belajar firman, Anda akan mudah diseret. Kalau Anda gak belajar firman, saya beritahu. Maka Anda akan mudah terseret oleh pengaruh pergaulan yang salah. LGBT. Hari-hari ini bukan lagi underground. Mereka mulai menunjukkan gigi mereka. Mereka mulai menguasai setiap suku-suku di dunia. Anda bisa lihat gambar di depan ini. Dulu, lambangnya LGBT cuma pelangi. Tapi mereka tambahkan logo tambahan. Hitam, coklat, biru, pink, dan merah yang lebih muda lagi. Mereka bukan cuma hanya menjangka orang-orang kulit putih. Bukan cuma menjangka orang-orang kulit kuning. Tapi mereka mulai menjangka orang-orang kulit hitam. Yang notabene orang-orang kulit hitam untuk menolak LGBT. Mereka melarang LGBT. Mereka tidak mau berkompromis dengan LGBT. Negro stand for LGBT. Tapi sekarang, mereka sekarang ini kompromis. Dengan LGBT. Kemarin, saya dapat informasi bahwa di California, terjadi bentrokan antara orang tua murid dengan sekolah. Karena sekolah di Amerika mau dimasukkan kurukulum tentang LGBT. Transgender. Seks predator. Mereka melawan, tidak terima. Dengan pemerintah dan sekolah-sekolah. Kemarin waktu saya pulang dari Australia tahun yang lalu, teman saya kemudian berkata, aduh sekolah di Australia ini. Waktu ditanya, anak saya baru masuk sekolah. Masih SD kelas 4. Siapa di sini yang punya orang tua, laki dan perempuan? Silahkan angkat tangan. Sebagian besar angkat tangan. Lalu kemudian, gurunya tanya lagi, siapa di sini yang orang tuanya laki sama laki? Silahkan angkat tangan. It's okay, jangan malu. It's normal. If you have parents, men and men. Siapa di sini? Di antara kalian, bayangkan anak 4 SD. Siapa di sini orang tuanya perempuan sama perempuan? It's normal. It's normal. Kemudian kami masuk target supermarket terkenal yang ada di sana. Saya kaget baby usia beberapa bulan, sudah punya baju-baju, dijual baju-baju pride, dengan logo-logo LGBT. Man, kita sebagai orang tua, kalau gak tegas, your children akan diambil sama mereka. Kau akan menyesal. Itu sebabnya mumpung anak kita masih kecil. Inilah waktunya untuk kita menanamkan nilai. Seperti orang tua Yesus menanamkan nilai sama Yesus. Kita perlu belajar untuk jadi cerdas. Cerdas gak bisa datang secara otomatik. Cerdas datang dari belajar dan latihan. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah on-site setiap hari minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Moy, Mall of Indonesia Kelapa Gading Lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda. selamat menikmati. Terima kasih.